Waduk Jati Gede Sumedang yang membentung sungai Cimanuk biasanya melimpah dengan air yang digunakan untuk pertanian Selama musim kemarau ini airnya menyurut dan menyusut sehingga banyak permukaan-permukaan yang dulu terendam air tampak ke permukaan Kini waduk tersebut kering, akibatnya makam leluhur warga Sumedang pun muncul ke permukaan Ranting-ranting pohon kering muncul dari dasar waduk Jati Gede Keupatan Sumedang Akibat musim kemarau, posisinya berkumpul di satu titik Meski volume air sedang surut, namun bagian bawah dari pohon itu masih terendam oleh air waduk Tampak bermunculan puing-puing bekas bangunan rumah Gendangan air telah memisahkan kedua tempat itu Titik tempat di mana ranting-ranting pohon itu berdiri adalah makam dari Prabu Guru Aji Putih Dan istrinya Ratna Inten yang lokasinya berada di Desa Pakualam, Kecamatan Dharma Raja Makam keduanya menjadi salah satu yang terdampak oleh adanya waduk Jati Gede Bersama beberapa pemukiman warga lainnya Menurut warga setempat, di sebelah sana ada makam Sang Hyang, Prabu Guru Aji Putih dan istrinya Jika bakal sumedang dari sini Meski saat ini kondisi makamnya sudah terendam gendangan air Namun tidak menyerutkan orang-orang untuk datang menjiarahi makam tersebut Sampai sekarang masih ada orang-orang yang datang untuk berjiarah ke makam itu Biasanya mereka ada yang berjiarah menggunakan perahu atau di pesisirnya yang tidak tergenang oleh air waduk Makam Guru Aji Putih berada di Desa Cipaku Desa tersebut kemudian dimekarkan menjadi tiga yaitu Desa Cipaku, Desa Pakualam dan Desa Karangpakuan Sementara itu warga lainnya mengungkapkan posisi makam Guru Aji Putih Berada di balik gendangan air waduk dengan ciri ranting-ranting pohon yang muncul ke permukaan Saat air surut akibat musim kemarau Dia mengatakan air yang menggendangi makam Guru Aji Putih Pernah dua kali surut di tahun-tahun awal saat proses penggendangan tahun 2015 silam Dikutip dari jurnal Patanjala Sejarah Kerajaan Semudang Larang oleh Eis Teresnawati Disana dipaparkan bahwa Prabu Guru Aji Putih terlahir dari Arya Bimaraksa dengan Dewi Komalasari Arya Bimaraksa sendiri adalah cucu dari Uretika Dayun atau pendiri Kerajaan Sunda Gengaluh tahun 6-12 Masehi Prabu Guru Aji Putih lalu menikahi Dewi Nawang Mulan atau Ratna Inten Dengan melahirkan empat orang putra Di antaranya berturut-turut Prabu Tajimalela, Haji Syaka, Hadis Dharma, dan Langlang Buana Kerajaan Tembong Agung menjadi kerajaan berpengaruh Selain mendapat dukungan dari salah satu kerajaan besar di tersunda yaitu Kerajaan Galuh Kerajaan Tembong Agung juga telah mampu menyentuhkan dusun-dusun Yang tersebar di kaki gunung di sekitaran Sumedang pasada saat itu Bahkan sebagian dusun-dusun di wilayah Majelengka dan Kuningan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!